Kepala satu marinir hanto, sang vokalis yang sangat puitis ini, gemar sekali menulis yang kemudian ia buat menjadi sebuah lagu yang indah. Saya lebih suka menciptakan lagu-lagu yang memang dari hati, bukan saya menciptakan lagu yang temanya begini, akhirnya seakan memaksakan. Makanya kebanyakan lagu-lagu saya, lagu-lagu yang melo-melo karena suasana hati. Itu awal mulanya ya saya nyari nada dulu, nyari nada biasanya itu dapatnya dari kebanyakan sering naik motor. Sambil naik motor, pulang kerja, berangkat kerja, sambil bermeng-germeng sendiri gitu, kalau dapat inspirasi. Meskipun nanya berapa baik, langsung berhenti saya rekam, rekam saya simpan, jalan lagi, dapat inspirasi lagi, kelihatannya sama yang tadi nyambung, saya berhenti lagi, saya simpan lagi. Seperti musisi profesional, Koptu Hanto dan tim bersama-sama membuat lagu dari hasil goresan tintanya. Sambil naik motor, pulang kerja, berangkat kerja, berangkat kerja, berangkat kerja, berangkat kerja, berangkat kerja. Sambil naik motor, pulang kerja, berangkat kerja, berangkat kerja, berangkat kerja, berangkat kerja. Sambil naik motor, pulang kerja, berangkat kerja, berangkat kerja, berangkat kerja, berangkat kerja. Warna lagu yang dibuat tak hanya tentang cinta, sang vokalis juga jago membuat lagu nasionalisme yang memang sengaja dibuat berdasarkan kehidupan nyata. Kalau lagu yang saya ciptakan kurang lebih 40-50, itu yang masih minta, baru dikitaran saja. Kalau yang saya direkod, 10-14, 14 latihan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!